Intro Halo, selamat bela cukai bukan baru Ketemu lagi sama Bella Nah, ini kita bakal nge-vlog lagi Jadi aku gak sendiri Karena sekarang aku sama Hadith dan Elvin Sekarang kita udah ada di CV FAPE Indo Salah satu pengusaha FAPE di Pekanbaru Yang merupakan di bawah pengawasan BCK Pekanbaru Yang merupakan pengusaha FAPE Di bawah pengawasan BCK Pekanbaru Itu maksudnya Jadi kita disini mau berkonsumsi Dengan pengusaha FAPE Indo-nya Kita mau lebih tahu lagi Apa sih itu FAPE? Apa bedanya FAPE sama rokok? Terus bagaimana cara pembuatannya juga Nanti kita akan lihat di dalam Dan bagaimana juga cara pelekatan kita cukainya Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dulu ya Like and comment Ya, stay tuned Ikuti terus ya Halo semuanya Sekarang Bella udah sama pengusaha CV FAPE Indo Yang merupakan salah satu pengusaha FAPE yang ada di Pekanbaru Nah ini CV FAPE Indo ini di bawah pengawasan dari kantor BCK Pekanbaru Nah ini bahas udah sama Bapak Awang Pengusaha CV FAPE Indo Selamat pagi Pak Selamat pagi Apa kabar? Baik Masih aman belum Covid Masih aman Oh iya Karena Kita harus Berhati-hati Karena masih Covid Jadi kita pakai masker ya Jangan lupa Untuk pakai masker Jangan jarak Nah Ini santai aja ya Pak Ya Kan kalau Bella ini kan juga Baru pertama kali kayak Melihat produk Melihat pabrik FAPE yang ada di sini Terus juga Belum tahu bagaimana cara produksinya Terus sebenarnya Di dalam FAPE itu sebenarnya Yang dikenakan cukai kan karena dari liquidnya ya Nah sebenarnya Ada di liquid-liquid itu kandungannya seperti apa Itu Kami juga pengen tahu Yang paling mendasar dulu Apa sih bedanya Rokok dengan FAPE Kadang-kadang orang itu Mikir Ah Rokok itu Dia lebih ini kok Lebih sehat dari Eh maaf FAPE itu lebih sehat dari Rokok gitu Ada yang bilang seperti itu Itu gimana menurut Bapak? Oke Rokok itu Kita menyebutnya sebagai Pembakarannya Sedangkan di FAPE itu Itu penguapan Penguapan Atau direbus Oh Jadi sesuatu yang direbus Dia akan menghasilkan uap Nah jadi yang dihasilkan sama Rokok Itu Karena dibakar Hasilnya Asap Hasilnya asap Oke Sedangkan FAPE itu Hasilnya adalah Uap Itu dua hal yang Yang sangat membedakan Asap sama uap Betul Nah untuk urusan nikotin Sama-sama memiliki nikotin Dengan kadar tertentu Di Rokok juga ada yang Mungkin Lebih rendah Ada yang lebih tinggi Biket juga Begitu Tapi kalau dibilang Kayak FAPE itu Lebih sehat Kalau misalnya kita mencium Sesuatu yang Terbakar Itu pasti akan Lebih berbahaya Kita udah tahu Semua ya Semua orang gak tahu ya Nah kita ini Cuma menghiru uap Uap itu ya Kita anggaplah Kayak uap air Kayak kita masuk ke Sauna gitu Sauna kan uap Iya Oh ya ngerti 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 Mengatanya seperti itu ya Nah kalau misalnya Masalah Oke Sudah ada penelitian Atau apa segala macem Kita bicaranya Di Departemen Kesehatan Inggris Itu yang sekarang Mereka udah mulai Malah mempromosikan FAPE ini Kepada Perokok Dan Mereka Telah meneliti Dan menyatakan Bahwa 95% FAPE itu 95% Lebih tidak berbahaya Daripada rokok Bukan 100 ya Ya Nah makanya 95% ini Ada 5% bahayanya Inilah yang harus Diatur sama Jukan Oke Terus kalau dari Cengka Pondit Biasanya produksi Tiap bulannya Itu Seberapa banyak Untuk saat ini Kita masih Kecil ya Sebulan Paling Banyak Juga 5.000 botol Baik Kalau untuk produksinya Proses produksinya Itu seperti apa Proses produksinya Sebenarnya Cuman mixing Cuman mixing Cuman Problem yang terbesar Itu adalah Kita harus Menghadirkan Aroma Atau rasa Yang cocok Buat Buat pengguna Jadi kita harus Meracik Rasa Buah-buahan Misalnya Pisah Mangga Dicapur Sama krim Itu hasilnya Apa Problemnya Yang terbesar Adalah Di situ Biar perasanya Perasanya Itu dari apa Buatnya Itu dari Esen Natural Dapatnya dari Lokal Pertama Untuk saat ini Kita sudah pakai Lokal Semua Karena Semenjak Ditenakan Cukai Biaya Kos kita Tergerus Kos kita Tergerus Jadi kita Mau gak Mau Kita tetap Pakai Fabrik Lokal Dan itu Semua Sudah Sertifikat Gak Ada Satupun Fabrik Esen Di Indonesia Yang Gak Punya Sertifikat Oh ya Bella Juga Pengen Tahu Kan Pemberlakuan Cukai FHP Ini Tahun 2018 Jadi Sebelum Itu Sudah Produksi Sebelum Itu Kita Produksi Tapi Ya Paling Sudah 100 Botol Sebulan Oh Apa Bedanya Sekarang Kalau Yang Sebelumnya Itu Belum Ada Peraturannya Harus Dilekati Pita Cukai Sama Yang Sekarang Sudah Ada Peraturannya Beda Perbedaan Dalam Segala Aspek Entah Itu Kalau Secara Bisnis Itu Pasti Lebih Aman Karena Kita Juga Mengkhawatirkan Kalau Misalnya Ada Beberapa Sorry DIY Orang Yang Bikin Di Rumah Asal Asalan Dicampur Minyak Dicampur Tiner Kita Tidak Tau Kalau Dengan Adanya Juga Kita 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 Harus Melapor Setiap Bulan I Betul Banget Itu Salah Satu Alasannya Kenapa Ada Namanya Rokok Ilegal Nah Itu Tidak Dalam Pengawasan Bejuka Entah Itu Komposisinya Dicampur Apa Nah Seperti Yang Tadi Bapak Awang Sampaikan Seperti Terus Untuk Dari Penjalan HP ini Biasanya Dari Lentang Usia Berapa Pak Konsumsinya Kalau dari Sini Kalau Dari Kita Pengennya 18 18 Ke atas Dan Kita Enggak Pengen Yang Bukan Perokok Untuk Ngefed Kita Enggak 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 Pengen Sama Sekali Kita Pengen Itu Justru Perokok Itu Lah Yang Ngefed Jadi Kalau Misalnya Ada Tidak Ada Temen Nih Dia Enggak Merokok Dia Pengen Ngefed Saya Ngarang Secara Pribadi Saya Ngarang Nah Cuman Dari Kita Berharap Dari Biaya Cukai Dapat Menindak Nama Pegas Para Penjual Menjual Keanak Anak Itu Yang Problem Tapi Problem Bukan Di Indonesia Doan Terus Terakhir Karena Ini Kan Di Bawah Pengawasan Bajuk Kepekan Baru Terus Bagaimana Pelayanan Untuk Pengemasan Bita Cukai Dari Bajuk Kepekan Baru Terus Apa Yang Mau Bapak Sampaikan Kepada Kami So far Si Sangat Memuaskan Kita Mendaftar Pita Cukai Untuk Menebus Pita Cukainya Juga Paling Lama Sejam Itu Juga Tidak Perlu Bantau Itu Cuman Kita Lakukan Menggunakan Portal Bia Cukai Membayar Via Banking Internet Banking Kemudian Menyerahkan Bukti Melalui Whatsapp Kepada Petugas Yang Apa Yang Urusin Pitanya Kemudian Udah Ntar Tinggal Nunggu Aja Pak Pitanya Sudah Bisa Dijumpul Simple Simpel kita cukai sesuai dengan size dari kemasannya dan kita sudah ada komposisi komposisi kandungan, peringatan kesehatan dan keamanan, lokasi pabrik dan pastinya EET EET apa itu? ekstrak esen tembakau itu sesuai dengan capman tahun 2018 siap? siap jangan dilegalkan ini yang terakhir namanya Cik namanya Puan Cik dan Puan ini yang baru baru terima kasih sama-sama terima kasih atas ilmunya atas sharingnya